Pertama-tama siapkan 3 buah sosis, ini saya gunakan sosis sapi ya, bunda bisa menggunakan sosis ayam sesuai selera aja Sosis ini saya beli harganya 900 rupiah, panjangnya sekitar 11 cm Sosis ini dipotong dadu kecil-kecil ya, tapi untuk bentuknya bebas aja, yang penting ukurannya kecil Agar nanti mudah saya dijadikan sebagai isian Kemudian siapkan juga wortel, ini ukuran sedang dan kita hanya memerlukan 1 buah aja Wortelnya ini sudah dikupas, dicuci bersih, kemudian dipotong dadu kecil-kecil Atau alternatif lain, ini bisa diserut ya, menggunakan serutan sayur gak apa-apa Yang penting ukuran potongannya juga kecil ya, jangan terlalu besar Siapkan kentang 2 buah, ini yang ukuran sedang Kentang ini sudah dikupas, dicuci bersih, kemudian dipotong dadu kecil-kecil Ini dipotong dadu kecil-kecil agar nanti lebih cepat lunak ya, saat dimasak Atau alternatif lain, ini kentangnya bisa dikukus terlebih dahulu, baru kemudian dipotong kecil-kecil Itu juga gak apa-apa, bisa juga ya, kalau dikukus dulu, nanti menumisnya bisa lebih cepat Tapi kali ini akan langsung saya lunakan aja, nanti sekalian saat menumis, agar lebih praktis Siapkan juga daun bawang, ini kebetulan daun bawangnya yang ukuran kecil ya Ini kita butuhkan sekitar 5 batang, tapi kalau bunda menggunakan daun bawang yang ukuran sedang Gunakan 2 batang aja, insya Allah udah cukup ya Dan bawang ini sudah dicuci bersih, kemudian diiris tipis Untuk bumbunya gunakan 3 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih Serta 4 buah cabai merah keriting Ini cabainya memang cuma sedikit ya, dan nanti memang ini rasanya gak terlalu pedas Kalau misalnya bunda suka camilan pedas, ini cabainya boleh ditambah ya Atau boleh juga dicampur dengan cabai rawit merah, agar pedasnya lebih mantap Semua bumbu ini akan di blender, atau kalau mau diulek juga gak apa-apa Ini di blender biar lebih cepat aja ya Tambahkan sedikit air untuk memblender Nah seperti ini udah halus, dan kita akan langsung menumis aja Siapkan cukupnya minyak dalam wajan untuk menumis Dan jika minyaknya udah panas Kemudian masukkan blenderan cabai dan bawang yang tadi sudah kita siapkan Nah ini kita tumis sampai cabai bawangnya ini matang dan airnya menyusut Ingat ini menumis cabai dan bawangnya di awal harus sampai benar-benar matang ya bunda Agar nanti tidak berbau langu dan rasanya juga lebih sedap Nah seperti ini udah cukup, ini cabai bawangnya udah matang Airnya juga udah menyusut, kita siapkan Nah ini kita tumis sampai cabai bawangnya ini matang dan airnya menyusut Ingat ini menumis cabai dan bawangnya di awal harus sampai benar-benar matang ya bunda Agar nanti tidak berbau langu dan rasanya juga lebih sedap Nah seperti ini udah cukup, ini cabai bawangnya udah matang Airnya juga udah menyusut Kemudian masukkan wortel yang tadi sudah dipotong dadu kecil-kecil Kemudian tambahkan juga kentang yang tadi sudah dipotong dadu kecil-kecil juga Nah ini kita masak ya sampai kentang dan wortelnya ini lunak Oh iya tambahkan juga sedikit air, ini airnya secukupnya aja Hanya untuk mematangkan dan melunakan kentang serta wortelnya Kalau nanti airnya sudah habis dan ternyata wortel dan kentangnya ini belum lunak Boleh ditambahkan lagi ya airnya Nah seperti ini airnya udah menyusut Kentang dan wortelnya juga udah lunak Sudah matang jika sudah seperti ini Kemudian masukkan sosis yang tadi sudah dipotong dadu kecil-kecil Nah ini diaduk dulu ya sampai tercampur rata Dan ini kita masak sampai sosisnya ini matang Oh iya jangan lupa tambahkan juga gula pasir setengah sendok makan Garam setengah sendok teh Kaldu bubuk setengah sendok teh Dan rada bubuk seperempat sendok teh Nah ini kita aduk ya sampai tercampur rata Dan dimasak sebentar lagi Sampai sosisnya matang Nah ini sosisnya udah matang ya Jika sudah seperti ini Ini sudah siap untuk dijadikan sebagai isian Ini bisa dicek dulu rasanya Kalau sudah oke ini bisa langsung diangkat Ini kita pindahkan dulu ke dalam wadah Sambil menunggu isiannya ini dingin Kita akan menyiapkan kulit pangsitnya Untuk kulit pangsitnya ini saya gunakan yang ukuran kecil dan teksturnya lebih tipis Jadi ini lebih hemat ya kalau pakai yang tipis seperti ini Kulit pangsit seperti ini saya beli kilauan harganya 10.000 rupiah per 500 gram Isinya banyak banget ada lebih dari 100 lembar ya ini kulit pangsitnya Kulit pangsit ini dimasukkan ke dalam catakan kue talam Ini catakan kue talam yang ukuran kecil sekitar diameter 4 cm Ini gak perlu dioles dulu dengan minyak sayur ya catakan kue talamnya Karena insya Allah ini nanti gak akan lengket setelah matang Dan untuk satu resep ini kita hanya memerlukan 21 lembar kulit pangsit dan catakan kue talam seperti ini Oh iya jika bunda menggunakan kulit pangsit yang ukuran lebih besar Biar lebih hemat dipotong 2 ya bunda Saya pernah nyoba menggunakan kulit pangsit yang ukuran besar Itu jika dipotong 2 malah justru pas ya dengan catakan kue talam kecil seperti ini Kemudian siapkan juga wadah mangkuk Dan masukkan tepung terigu 2 sendok makan Ini tepung terigu curah biasa aja yang ada di warung-warung itu Tambahkan juga 1.4 sendok teh garam Kemudian dilarutkan dengan 80 ml air Nah ini kita aduk dulu ya sampai tercampur rata Kemudian tambahkan juga telur 2 butir Ini telur yang ukuran sedang ya Nah ini kita aduk lagi dan kita kocok sampai telurnya ini tercampur rata dengan larutan terigunya Nah ini memang banyak banget tepung yang menggering deal Jadi ini akan disaring ya biar nanti teksturnya lebih halus Ambil catakan kue talam yang sudah diisi dengan kulit pangsit Dan masukkan tumisan gentang sosis yang tadi sudah dibuat Ini kita masukkan penuh ya sampai atas Kemudian ini disiram dengan larutan telur ekonomis yang tadi sudah dibuat ya Ini sampai penuh Nah jadinya seperti ini Bagaimana mudah ya bunya cara membuatnya Ambil satu catakan kue talam yang sudah dialas dengan kulit pangsit Kemudian masukkan tumisan gentang sosis ke dalamnya Kemudian ini disiram dengan adonan telur ekonomis Ini kenapa saya sebut telur ekonomis karena ini enggak full telur ya Tapi dicampur dengan terigu dan air Oh iya atau alternatif lain ini juga bisa langsung bunda campurkan aja ya Tumisan sosis kentangnya dengan adonan telurnya Baru kemudian dimasukkan ke cetakan kue talam Seperti itu juga bisa ya Ini disusun dulu di dalam sarangan kukusan Nah ini dikukus sebentar aja Kurang lebih sekitar 15 menitan Karena kan ini kentang dan wortelnya udah lunak ya Kita hanya mematangkan telurnya aja Nah seperti ini udah mateng ya Ini bisa langsung diangkat dan didinginkan terlebih dahulu Nah ini yang barusan tadi dikukus Ini tinggal anget-angget aja ya Enggak terlalu panas Ini sangat mudah melepasnya dari cetakan Nah jika sudah dikukus seperti ini Sebenarnya ini sudah siap santap ya Ini dikukus seperti ini aja Rasanya udah enak banget Apalagi kalau dimakan hangat-hangat ya Nah jika sudah dikukus seperti ini Ini juga awet Ini bisa disetok Jadi kalau misalnya bunda ingin membuat untuk jualan keesokan harinya Ini bisa bunda buat satu hari sebelumnya Tinggal bunda masukkan aja ke dalam wadah yang tertutup rapat Kemudian disimpan di kulkas bawah Untuk digoreng ataupun dijual keesokan harinya Atau ini cocok banget untuk dijadikan ide frozen food Jika disimpan dalam kondisi benar-benar begu Ini insya Allah bisa tahan sampai satu bulan Dan ini akan langsung digoreng aja Siapkan minyak secukupnya dalam wajan untuk menggoreng Dan jika minyaknya udah panas Langsung aja dimasukkan pangsit kentang sosisnya Ini kita goreng sampai dua sisnya berwarna agak kecoklatan Jangan lupa dibalik agar matangnya merata Nah ini udah mateng ya Ini bisa langsung diangkat dan ditiriskan Lanjutkan menggoreng sampai selesai Nah ini yang tadi udah digoreng Ini kelihatan cakep banget Terlihat sangat unik dan lezat Ini karena tadi kita mengisi kentang sosisnya sampai full ke atas Jadi terlihat sangat menariknya Merah-merah dan kentangnya juga kelihatan Terlihat sangat lezat Selain dijual satuan Ini juga bisa mudah kemas Menggunakan plastik mica Di sini saya gunakan plastik mica yang ukuran agak besar Ini bisa diisi 4 buah Boleh juga ditambahkan saus sambal saset sebagai pelengkap Jika menggunakan plastik mica Dan tambahan saus sambal saset seperti ini Silahkan disuaikan lagi untuk harga jualnya Atau ini juga cocok banget Untuk dijadikan sebagai idek snack box Ini tinggal dimasukkan aja ke dalam plastik mica kecil seperti ini Boleh juga ditambahkan stiker thank you Agar terlihat lebih menarik Oh ya jika mudah berminat membeli stiker thank you seperti ini Agar lebih mudah Saya sudah menuliskan link pembelian online nya di deskripsi Silahkan di cek Soal rasa jangan diragukan lagi Ini enak banget Ini jika dimakan hangat-hangat Kulit pangsitnya kriuk crispy Berpadu dengan lezatnya kentang sosis yang ada di sebelah dalam Ini sosisnya lembut Wortelnya juga lembut banget Sosisnya berasa gurih banget Telurnya juga enak Pokoknya ini mantep banget Perpaduan yang sangat pas dengan kriuk kulit pangsit Bunda harus coba ya Ini mantep banget Ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai ide jualan Ataupun sekedar camilan keluarga Untuk kerincian resep Sudah saya tulis di deskripsi Dan untuk modal serta harga jual Silahkan disesuaikan lagi dengan daerah masing-masing Di video ini Saya hanya memberikan informasi Beberapa harga bahan dasar yang digunakan Sebagai ancir-ancir modal Jika untuk jualan Terima kasih ya sudah menonton videonya Semoga bermanfaat Dan jualan bunda laris manis Mohon maaf ya jika ada salah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh